Pernah saya tulis waktu itu, ternyata scientifically, secara sains memang ternyata subhanallah pagi itu antara waktu subuh ke waktu syurub itu ada satu bahan yang Allah keluarkan di udara ini yang namanya nitrik oksid yang dia merupakan salah satu antioksidan yang paling kuat adanya antara subuh sama syurub, maka waktu itu jangan tidur, sebab kalau itu kita tidur nah lanjut tuh kan, malam tuh tent, terus bangun pagi kita ya pagi itu, pernah saya tulis waktu itu, ternyata scientifically, secara sains memang ternyata subhanallah pagi itu antara waktu subuh ke waktu syurub itu ada satu bahan yang Allah keluarkan di udara ini yang namanya nitrik oksid yang dia merupakan salah satu antioksidan yang paling kuat adanya antara subuh sama syurub, maka waktu itu jangan tidur, sebab kalau itu kita tidur, lemah jantung kita Nabi contoh kan, salah satu tidur yang paling buruk adalah tidur pada subuh lalu subuh itu harusnya kita banyak jalan, banyak gerak di subuh, kalau bisa berdiam di masjid, kita sampai solat syurub, lebih bagus kalau enggak, jalan, jangan tidur waktu subuh lalu Nabi mencontohkan, kita lihat, ini pergerakannya, kita lihat Nabi Sasa mencontohkan, pagi-pagi beliau mencontohkan atau memberikan hadis atau petunjuk apa pagi-pagi Nabi katakan apa, barang siapa yang pagi-pagi membakang tujuh butir kurma ajwa maka dia tidak terkena sihir sampai sore harinya kurma ya, kita enggak ada kurma disini kan sebelumnya mungkin kita bukan negara seperti Arab sana yang gampang kurma tapi tidak ada masalah kalau kita menyiapkan kurma, di luar Ramadan tetap ada kurma kenapa? kurma adalah makanan terbaik untuk pencernaan kita jangan luar biasa lagi, saya cerita sedikit jadi, Allah menciptakan namanya antioksidan antioksidan itu ada pada buah dan sayur ada antioksidan di buah dan sayur, tapi dalam tubuh kita ada juga antioksidan namanya endogen antioksidan ketika Anda makan kurma, maka kurma tadi menstimulus antioksidan yang ada pada badan kita sehingga orang yang makan kurma, kalau konsepnya seperti ini maka dia bisa awet muda nah, Nabi pernah mencontohkan sebulan penuh Rasulullah SAW tidak makan apapun kecuali makan atau minum air dan makan kurma dan inilah proses detoks yang paling baik jadi, kalau ada penyakit apapun coba detoksnya dengan kurma dan air airnya zam-zam kalau ada, kalau enggak ada air alkali air alkali, kenapa air alkali? karena ikatan gen tubuhnya kita ini berada yang saya baca dalam sebulan penelitian itu berada pada pH 9 bahkan 10 itu sebabnya, kalau Anda tidak punya air zam-zam, tidak punya air alkali maka jangan pernah putus makan buah dan sayur tiap hari untuk mempertahankan gen ikatan gen tadi itu karena kuncinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati